hai oke langsung saja dan pak opening karena aku mules bikin opening di video ini kita akan membuat sampel YouTube channel ini ya di sini kita perbarui sampel YouTube nya karena yang dulu itu agak kuno jadi ya bosen gitu dan kira-kira sampel YouTube nya seperti ini ya sebenarnya sama dengan yang dulu cuman disini kita perbaiki biar menyatu dengan maskot logo kita yang baru ini yang yang pertama kita buat background-nya terlebih dahulu buka aplikasi Pixi Pro dan disini aku sudah menyiapkan background-nya lalu kalian import ke Pixi Pro kalian seperti ini jika sudah kalian klik maksimum yang ukurannya 2560 kali 423 yang ini yang paling bawah Oke jika sudah seperti ini sekarang kita kasih foto kita atau ya karya kalian atau foto kalian terserah pokoknya disini akan kita isiin foto kita lubang-lubang ini atau ia garis-garis ini kita kasih dengan foto kita klik efek lalu klik insert picture dan cari fotomu ya terserah kalian foto kalian atau karya kalian disini aku mau kasih vector atau ya karya aku seperti ini disini kalian gedein terserah kalian ya oke mungkin ini cukup jika sudah posisikan sesuai keinginan kalian gedein opacity nya klik checklist lalu tinggal kalian hapus-habus seperti ini usahakan kalian pakai size yang ini ya seperti ini dan kalian hapus seperti ini jangan sampai ada lubang usahakan yang rapi lalu kalian gedein opacity nya lagi disini kita gedein ke 100% dan checklist klik no dan untuk semuanya ini juga kalian isi ya caranya sama banget seperti yang tadi tinggal kalian klik efek klik insert picture lalu cari foto yang ingin kalian kasih lalu ya tinggal seperti ini doang gitu ya kan sangat mudah banget lalu tinggal kalian hapus dan ya lakukan itu terus sampai semuanya ini full dari sini aku skip karena cuma gini doang cuma gini-gini doang aja sampai akhir oke gara-gara hasilnya seperti ini semua frame nya udah keisi ya jika background nya kebanyakan putih seperti ini kita blend with color terlebih dahulu ya klik efek geser kebawah cari blend with color bukan yang ini blend with color yang ini dan kalian gedein atau kalian blend dengan warna hitam ya sekitar 15%an seperti ini dan kalian klik checklist jika sudah kita ubah ke hitam putih klik efek cari greyscale yang ini klik greyscale dan disini kalian gedein atau kecilin terserah kalian ya disini ya kalian tahu kalian pasti tahu perbedaannya seperti apa oke jika sudah tinggal kalian klik checklist di sini menurutku terlalu gelap ya tinggal kalian klik efek lalu klik blend with color dan disini kalian blend ke warna putih seperti ini jika sudah kalian klik checklist lalu kalian klik efek kalian tambahkan garisnya atau background yang udah aku siapkan tadi klik klik insert picture lalu tambahkan background yang udah aku buatkan tadi yang ini klik checklist dan hasilnya akan menjadi seperti ini dan disini menurutku masih terlalu hitam jadi kita blend with color lagi klik efek geser ke bawah cari blend with color dan disini kita blend dengan warna putih seperti ini ya kita cari warna yang pas gitu ya kan klik checklist dan kita save ke gallery klik export dan kita save sekarang kita ke aplikasi selanjutnya yaitu pixelab buka aplikasi pixelab dan jika sudah seperti ini kalian klik background yang ini lalu klik import di backgroundnya klik from gallery yang ini dan kalian pilih background yang ini disini aku udah sediakan backgroundnya di link deskripsi di bawah jika sudah tinggal kalian klik checklist dan ini adalah background ukuran yang pas untuk sampul youtube jika sudah seperti ini kalian import background yang udah kalian buat tadi di bixai pro klik segi 6 yang ini klik import lalu cari background yang udah kamu buat tadi yang ini disini aku agak sedikit putih ini ya dari yang tadi ini lebih putih sebenarnya jadi ya kalian bisa atur sesuai keinginan kalian jika sudah kalian klik checklist dan juga sudah seperti ini kalian gedein sampai full klik relative size yang ini lalu kalian gedein sampai full ya biar agak lebih full kalian klik high yang ini 29 kalian klik plus dan biar 30% dan biar ukuran normalnya itu lebih dari 100% jika sudah tinggal kalian klik checklist dan atur posisinya klik ke tengah seperti ini klik relative position dan atur ke tengah seperti ini jika sudah tinggal kalian klik checklist oke jika sudah seperti ini kalian tambahkan font klik font lalu kalian ketik apapun terserah kalian disini aku mau kasih nama art droid aja tanpa yahya klik art disini aku kasih spasi 3 seperti ini art lalu aku kasih spasi 3 seperti ini untuk logoku seperti ini terserah kalian mau ikutin atau enggak atau kalian buat sesuka kalian lah jika sudah tinggal kalian klik ok dan disini kalian ubah fontnya klik font lalu kalian ubah fontnya sesuai keinginan kalian disini aku pakai font penapa ya enaknya disini aku pakai font dumb nerd yang ini dan aku gedein size-nya sekitar 165% jika sudah tinggal kalian klik checklist dan disini biar agak biar enggak kepotong seperti ini kalian klik edit lalu kalian kasih spasi di awal dan di akhirnya seperti ini dan otomatis fontnya nggak akan kepotong jika sudah kalian ganti warnanya klik color disini aku mau ganti ke warna biru seperti ini dan ini menurutku agak terlalu mepet ya jadi ya tinggal kalian klik spacing yang ini lalu kalian plus ya mungkin yang dua udah cukup jika sudah kalian klik checklist dan oke jika sudah disini aku mau kasih style bold dan italic ya karena ini terlalu ringkih dan ya enggak enak dilihat klik style dan kalian klik bold dan italic yang ini dan hasilnya akan menjadi seperti ini yang menurutku ini udah keren ya seperti ini jika sudah kalian posisikan ke tengah klik relative position lalu kalian posisikan ke tengah seperti ini jika sudah kalian import logo kalian klik segi enam ini atau klik plus juga bisa klik import klik maskot lu kalian jika sudah kalian klik gam icon bulat yang ini dan otomatis lu kalian akan menjadi bulat jika sudah setelah tinggal kalian klik checklist dan atur posisinya sesuai keinginan kalian disini ukurannya aku kecilin sampai ya sekitar sini aku kecilin sampai ya sekitar 11 persenan jika sudah kalian posisikan sesuai keinginan kalian seperti ini Oke pas jika sudah seperti ini disini kalian bisa save ke galeri juga bisa kalian juga bisa kasih icon atau link YouTube kalian juga bisa disini aku akan kasih link YouTube klik font dan kalian ketik link YouTube kalian seperti ini jika sudah tinggal kalian klik selesai dan klik Oke dan disini kalian ganti fontnya klik font disini aku ubah fontnya ke bebas new yang ini disini aku kecilin ukurannya ke 25% seperti ini jika sudah klik checklist dan juga disini aku makasih style klik italik atau miring seperti ini lalu jika sudah tinggal kalian posisikan sesuai keinginan kalian oke jika sudah kalian bisa kasih logo YouTube atau logo Instagram apapun disini untuk logo YouTube YouTube nya itu kalian klik F dan untuk logo Instagram itu kalian bisa klik V lalu kita ubah fontnya ke icon klik font lalu klik my font dan kalian ubah fontnya ke icon yang ini klik Oke lalu posisikan sesuai keinginan kalian dan disini kalian ubah ukurannya sesuai keinginan kalian klik size dan disini aku ubah style nya ke italik klik style dan klik yang italik yang ini dan pasti kepotong tuh tapi ini nggak nggak potong sih jadi ya jika sudah kalian posisikan sesuai keinginan kalian seperti ini dan udah jadi deh sekarang tinggal yang Instagram atau apapun itu dan disini untuk Instagram iconnya kalian copy lalu kalian ubah ke huruf V seperti ini dan otomatis akan menjadi Instagram dan untuk linknya juga sama tinggal kalian copy link YouTube nya lalu kalian edit dan kalian kasih link Instagram atau Instagram kalian seperti ini dan hasilnya akan menjadi seperti ini jika sudah tinggal kalian posisikan sesuai keinginan kalian lalu kalian klik stroke dan disini stroke nya terserah kalian ya mungkin dua aja cukup menurutku dan hasilnya akan menjadi seperti ini untuk font nya juga kalian bisa gede stroke nya tapi ya terserah kalian juga sih kalau ini cukup ya udah ini aja disini untuk font nya aku ubah stroke nya ke enam dan hasilnya akan menjadi seperti ini lebih hidup mungkin dan tinggal kalian save untuk meng-save nya caranya seperti ini saat meng-save nya kalian ubah ukurannya ke very high jangan yang default itu nggak cocok untuk sampul YouTube klik dimension yang ini lalu kalian geser ke bawah cari very high dan jika sudah tinggal kalian save ke galeri dan ini otomatis bisa untuk sampul YouTube ya jadi yang enggak akan minta ukuran yang lebih gede YouTube nya atau ukuran yang lebih kecil ini udah pas jadi enggak perlu bingung dan kira-kira selain seperti ini dan terima kasih telah menonton video ini sampai habis Jangan lupa like comment and subscribe dan juga follow Instagram kalau nggak begitu penting Jika ada salah kata atau kesalahan lainnya saya mohon maaf Sampai jumpa di video berikutnya yo